Teman-teman semuanya, di depan ini ada dua jenis tanaman yang luar biasa untuk mengatasi pendarahan kanker cervix, kemudian muntah darah. Yang pertama ini adalah namanya pohon anting-anting. Ini kalau lihat bentuknya mirip dengan bayam. Namun kalau kita perhatikan lebih seksama, di ketiak daun ada tumbuh seperti ini, bulatan-bulatan kecil. Ini bentuknya mirip dengan anting-anting zaman dahulu, maka dinamakan pohon anting-anting. Ada juga yang menamakan ini adalah pohon kucing-kucingan. Karena ketika kucing ini lagi merasa tidak enak badan, maka dia akan memakan akar daripada tanaman ini dan muntah. Kemudian sehat kembali. Karena kejadian itu maka dinamakan pohon kucing-kucingan. Karena kucing senang memakan akarnya, rasanya agak manis. Akarnya juga untuk kencing manis bagus sekali. Kemudian yang satunya ini adalah rumput lidah ular. Nah, bentuknya kecil, lancip, mirip dengan lidah ular. Namun ada juga yang menamakan ini adalah rumput mutiara. Sebab, nah ini, yang kecil-kecil ini apabila dia megar bunganya, ini warnanya putih. Kalau lihat dari jauh, maka seperti mutiara. Maka dinamakan rumput mutiara. Apabila ada seseorang, ini ketika lepas kubet terjadi pendarahan. Jadi artinya headnya itu lebih daripada waktunya. Kemudian juga merasa agak nyeri. Maka bisa menggunakan kedua macam tanaman ini. Yaitu rumput mutiara. Kita ambil satu gengam. Kemudian pohon anti-anting. Satu pohon kecil seperti ini. Nah, kira-kira diperkirakan kalau potong kecil ini bisa jadi satu gengaman. Nah, kedua macam tanaman ini kita rebus dengan 4 gelas air menjadi 3 gelas. Ketika itu, kemudian kita saring. Dan ini bisa dicampurkan dengan madu atau gula. Dan juga untuk orang yang batu kemulan ke luar darah bisa menggunakan rumput mutiara ini. Kemudian dengan digabungkan dengan pohon anting-anting ini. Bagi orang yang diare atau buang air besar terus-menerus bisa menggunakan yaitu pohon kucing-kucingan atau pohon anting-anting ini. Nah, insya Allah nanti setelah kita minum rutin 3 hari ke atas ini mulai terasa enak. Artinya pendarahannya mulai berhenti berkurang. Dan apabila terasa sakit maka sakitnya berkurang. Dan ini adalah hasil dari praktek. Ya, jadi bukan di karang sendiri tapi hasil praktek bahwa banyak orang sudah berapa ratus orang yang sudah menggunakan cara ini untuk mengatasi pendarahan akibat kiret, akibat dari head yang tidak teratur, kemudian keputihan, dan terjadi gejala kanker cervix, ini bisa menggunakan kedua jenis tanaman ini. Kedua jenis tanaman ini tumbuhnya liar di halaman, di pinggir-pinggir jalan, di pinggir sawah, banyak sekali. Dan ini tidak perlu kita beli, kita cari sendiri. Lebih baik pakai yang segar seperti ini, insya Allah kasihatnya lebih bagus. Dan juga cara kerja di dalam talaman ini lebih cepat. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila bermanfaat jangan lupa memberikan dukungan untuk kita agar channel kita berkembang terus. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.